Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai grup dan subgrup Jadi bisa dicek di video sebelumnya kita sudah membahas tentang grup dengan cukup lengkap Jadi kalau kita kembali ke outline-nya kita sudah membahas 1, 2, dan 3 Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya dari 4 sampai terakhir Cukup banyak ya tetapi tidak masalah dan mari kita review sedikit tentang grup Nah intinya adalah kita termotivasi pada kasus di bilangan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan Dari situ ada sifat-sifat yang menarik Pertama adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat itu memenuhi sifat ini ya Dan coba kita perumum Nah kita ingin operasi Bemenuhi syarat ini Dan itu kita namakan operasi Biner Selanjutnya Untuk Z-nya diabstraksikan menjadi sebarang himpunan tak kosong G Penjumlahannya diabstraksikan sebarang operasi binar Star pada G Dan Sifat-sifat ini tentunya dipenuhi oleh himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan Dan ketika kita coba abstraksikan kita peroleh definisi grup seperti ini Selanjutnya kita juga sudah membahas sifat-sifatnya Dan pertama kita start dari contoh terlebih dahulu ya Jadi contohnya yang sederhana-sederhana yang paling dekat Ada Q, R, C itu kan Paling dekat Kita sudah cek apakah terhadap penjumlahan atau perkalian mereka menjadi grup Terus juga beberapa sifat-sifatnya yang masih elementer Dan kenapa elementer? Karena pembuktiannya hanya menggunakan aksioma yang dimiliki oleh grup Kalau ingin sifat yang lebih lanjut bisa coba sendiri Nah sekarang kita melihat lagi ada fenomena ya disini ya Jadi di himpunan bilangan bulat itu ada himpunan bilangan bulat yang kelipatan 2 Dan ternyata terhadap operasi penjumlahan dia juga membentuk grup Bisa dicek ya dan kita sudah bahas itu juga Nah di sisi lain Ya kan Ada himpunan yang ini ya Kita mehimpun semua yang kongruen 1 mod 2 Nah ternyata dia bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat Jadi ketika kita punya suatu grup contoh nyatanya tadi himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan Ada sub himpunannya yang grup juga terhadap operasi yang sama ada juga yang tidak Nah dari situ memunculkan peluang kita untuk membuat definisi ya kan Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan bagian dari suatu grup itu belum tentu menjadi grup lagi terhadap operasi yang sama ya Nah kalau misalkan dia himpunan sub himpunan tak kosongnya itu jadi grup lagi kita sebut sebagai subgrup Oke alur berfikirnya kurang lebih sama seperti ketika kita membahas tentang grup Jadi misalkan S itu himpunan bagian tak kosong di grup G terhadap operasi bintang ya disini ya Himpunan S disebut subgrup dari G jika S merupakan grup terhadap operasi yang sama pada G yaitu bintang ini tadi Itu definisi dari subgrup Jadi alur ceritanya kurang lebih ya sama seperti yang di grup Harapannya dengan seperti ini akan lebih mudah diterima Tidak yang langsung tiba-tiba definisi dan jadi terlihat abstrak Nah bagaimana dengan contoh-contohnya Ya kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu Yang paling dekat ya ini tadi ya Z terhadap diambil himpunan sub himpunannya 2 Z Jelas dia tak kosong dan dia jadi subgrup dari Z terhadap penjumlahan Terus apa lagi? Nah kemarin kita sudah membahas tentang himpunan bilangan real terhadap penjumlahan Dia juga grup Padahal kita bisa memandang Z itu subset dari R Oke ya Jadi apa kesimpulannya? Ya kita bisa memandang Z itu subgrup dari R Kenapa? Karena dia sub himpunan tak kosong Grup juga terhadap operasi yang sama Terus apa lagi? Nah yang cukup dekat lagi ya Himpunan semua matriks diagonal berukuran 2x2 yang bentuknya seperti ini Jadi arrangementnya seperti ini X 0 0 Y X Y nya Suatu bilangan real ya Nah dia jadi subgrup dari grup ini terhadap penjumlahan Karena terhadap penjumlahan sangat mudah ya untuk mengeceknya ya Karena kan setiap posisinya itu hanya dioperasikan dengan yang punya posisi yang sama kan disitu Nah apalagi Ya yang paling sederhana lagi Kalau misalkan kita punya grup G Ya kan dia pasti punya elemen netral atau elemen identitas Ternyata kalau kita buat sub himpunan yang isinya hanya elemen identitas Dia juga menjadi grup Bisa dicek aksiomanya semuanya dipenuhi Dan nah kita punya G itu subset dari G sendiri Berarti ya G bisa dipandang sebagai subgrup dari G Jadi dua-duanya ini impunan yang isinya hanya elemen netral Dan juga G sendiri itu merupakan subgrup dari G Oke ya Dan dua subgrup ini disebut dengan subgrup trivial Nah bagaimana cara membuktikan Suatu sub himpunan dari suatu grup itu merupakan subgrup atau bukan Ya kan Ya kembali lagi dari definisi subgrupnya Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya Kembalikan lagi saja ke definisinya Mirip seperti kalau kita dulu di SD ya Itu kan sering diajari kan Diketahui, ditanya, dijawab gitu kan Itu bukan tanpa maksud apapun Maksudnya ya kalau misalkan Ketika bagian ditanya ini masih bingung Ya kan Terus jawabnya bingung Nah tinggal kembali ke yang bagian diketahuinya Terus yang dari diketahui itu alat-alatnya ada apa saja untuk menjawab Ini juga sama Jadi kalau kita ingin mencari Pengecekan ini tadi ya untuk ngecek dia subgrup atau bukan Ya kebalikan lagi ke definisinya Dari sesuatu yang kita sudah tahu Begitu ya Sederhana ya Jadi dari definisi untuk menunjukkan himpunan Suatu himpunan bagian S Merupakan subgrup dalam grup G Dengan operasi bintang ya disini ya Akan ditunjukkan S nya itu grup juga kan Berarti pertama dia harus memenuhi tertutupnya Ya kan Kalau tunggalnya kan sudah ini ya Sudah dibawa kan dari awal kan Karena setiap dua elemennya Dioperasikan pasti tunggal Jadi hanya cek tertutupnya Terus asosiatifnya ya kan Terus elemen netralnya Terus selanjutnya Inverse nya Tapi Kita bisa lihat ya disini ya Di nomor dua ini Sederhananya adalah Kalau kita punya S1, S2, S3 itu Anggota di S Dia pasti anggota di G juga Karena S nya itu Subset dari G Jadi ya pasti asosiatifnya juga terbawa Karena kita bisa memandang mereka Sebagai elemen G Maka dari itu Sifat asosiatifnya selalu terpenuhi Berarti ngecek yang nomor berapa 1, 3, dan 4 Masih lumayan banyak Masih 3 Nah apakah ada cara yang lebih efisien Oh ada Jadi supaya lebih efisien Bisa diserhanakan Sebagai Brookit ini Jadi kalau misalkan G nya group Dan S nya itu Himpunan tak kosong dari G S nya subgroup dari G Jika dan yang jika Jadi ini dua arah ya Untuk setiap S1, S2 di S Berlaku S1 Dioperasikan dengan S2 inverse itu masih masuk di S Nah ini buktinya sederhana Jadi ya kita bisa cek saja kan Kalau misalkan S1, S2 inverse S1, S1 inverse kan juga di S Berarti netralnya masuk kan Kurang lebih seperti itulah Untuk pembuktiannya Jadi cukup dengan mengecek sekali Ini saja Sudah cukup Jadi ini dinamakan Syarat perlu dan Cukup Oke ya Nah bagaimana cara Menggunakannya Jadi Teorema SBC tadi Yang syarat perlu dan Cukupnya tadi Kita bisa Gunakan untuk mengecek Ini Impunan D Ini ya Jadi D yang tadi Di awal tadi Yang sudah kita set tadi Yang Hanya diagonalnya saja Yang kita otakati Lainnya 0 Nah Jadi D nya ini Ya jelas tak kosong ya Karena 0 semua itu masuk di D Terus selanjutnya Diambil 2 kan Terus Dioperasikan dengan Inverse yang kedua Karena ini terhadap Penjumlahan Inverse nya Ya berarti Negatif nya Negatif dari Y nya Ini berarti Min P 0 0 Negatif Q Ya sederhana ya Nah bagaimana dengan X Y inverse Berarti Sekali lagi ya Perhatikan bahwa Operasinya itu Tergantung dengan Yang di G nya ya Jadi Meskipun disini Nulisnya X Y inverse Bukan berarti X dikalikan Y ya Jadi tergantung Operasi di G nya Karena Operasi di G nya Itu penjumlahan Karena ini kan Biasa digunakan Untuk Meringkas saja Penulisan Supaya lebih mudah Ya kan Tapi bukan berarti Perkalian disini Jadi tergantung Dengan operasinya Karena penjumlahan Kita peroleh ini Setelah kita cek Dia masuk lagi Di D Berarti D nya ini Subgroup Dari Ini Mudah ya Sederhana ya Nah Terus bagaimana Dengan Sifat-sifatnya Ya kan Kalau misalkan Kita punya Impunan Ya kan Kita harus Bisa mengecek Seperti Irisannya Gabungannya Dan Sebagainya ya kan Apakah irisannya Masih subgroup juga Oh ternyata Kalau diiriskan Dia masih Subgroup Untuk buktinya Sederhana Ya tinggal pakai Ini yang Syarat cukup Tadi ya Ya kan Sederhana kan Karena masing-masing Tak kosong Terus ada Elemen Netral Berarti kan ya Irisannya ya Pasti setidaknya Ada elemen Netral Berarti juga Tak kosong Irisannya Sederhana kan Nah bagaimana Dengan X Inverse nya Karena X Dan Y nya Itu di H Sekaligus Dia juga di K Ya kan Berarti X Y inverse Karena dia subgroup Ya masuk di H X Y inverse Juga masuk di K Ya kan Karena H Dan K Itu subgroup Berarti Keduanya ini Ya ini Masuk ke Irisan keduanya Berarti ya Nah Sederhana kan Tidak sulit Untuk bukti Teorema tadi Nah Contohnya Kalau misalkan Kita punya Himpunan Bilangan bulat Kelipatan 2 Dan juga Himpunan Bilangan bulat Kelipatan 3 Kalau kita iriskan Jadi apa Dia Kelipatan 2 Sekaligus Kelipatan 3 Berarti Ya ambil KPK nya kan KPK nya berarti 6 Berarti dia akan Jadi Kelipatan 6 Dan ini Menjadi Subgroup lagi Jelas ya 6 Z Terhadap Penjumlahan Dia merupakan Subgroup dari Z Sederhana Nah Secara umum Kalau misalkan Kita punya Irisan ya Seperti ini ya Dia kembali lagi Jadi Subgroup Dari G Oke ya Tapi Bagaimana Dengan gabungannya Nah Bisa cek ya Kalau disini ya Contohnya ya 2 Z Dan 3 Z Digabung Jadi apa Jadi 1 Tidak masuk Kan Karena 1 kan Tidak di 2 Z 1 Tidak di 3 Z Iya kan Bisa diterima ya Nah 3 Itu masuk Negatif 2 Masuk di gabungannya Tapi Kalau kita jumlahkan 3 dan Negatif 2 Kan jadi 1 1 Tidak di Gabungannya Berarti Dia bukan Subgroup Jadi gabungannya Itu Belum tentu Subgroup Nah Yang di Group Ya kan Kita bayangkan Himpunan Bilangan Bulat Terhadap Penjumlahan Itu kan ada Ya semuanya Bisa dinyatakan Dalam 1 tambah 1 Seterusnya Atau Negatif 1 Seterusnya Nah itu Sebenarnya Ide dari Membangun Disini Nah Jadi Kalau misalkan Kita punya Himpunan Bagian X Kan Ada 2 Kemungkinan Dia merupakan Subgroup Atau Bukan Contohnya Tadi 2Z Digabung Dengan 5Z Ya kan Dia bukan Subgroup Tapi ya Masih Subhimpunan Tapi 6Z Dia Subgroup Nah Misalkan X nya Subgroup Ya kan Ya pasti Dia merupakan Subgroup Terkecil Jadi yang Paling Minimal Yang Memuat X Sendiri Kenapa ya Kalau misalkan Kita tambahkan Elemen Kan jadi Makin Membesar Jadi ya Sudah paling kecil Jelas Nah kalau Dia bukan Subgroup Bagaimana Cara Memcari Subgroup Yang Terkecil Yang memuat X Kalau Pertanyaannya Yang terbesar Ya jelas G Karena ya Kita punya Konteks Pembicaranya Itu kan di G Jadi semestanya Ya G Di situ Jadi yang Paling besar Ya pasti itu Karena G nya Group Jadi kita Berbicara Ketika G nya Group Nah bagaimana Dengan yang Terkecil Jadi Suatu Subgroup Yang Memuat X Ya kan Tetapi Kalau misalkan Ada subgroup Lain Yang juga Memuat X Nah Subgroup Yang kita Punya Ini tadi Harus Jadi Subset Yang Subgroup Lain Tadi Jadi Kita Punya Yang Paling Kecil Logikanya Sama Seperti Kalau Kita Punya Bilangan Terkecil Dari Suatu Himpunan Bilangan Itu kan Artinya Apa Kalau Misalkan Ada Bilangan Lain Yang Memenuhi Syarat Disini Dia Harus Lebih Dari Yang Kita Punya Itu Yang Paling Kecil Jadi Kecil Dalam Artian Subset Disini Nah Bagaimana Cara Meng Konstruksinya Jadi Paling Mudah Kita Himpunan Semua Subgroupnya Yang Memuat X Dan Kita Buat Iris Sannya Kalau Semuanya Kita Himpun Diiris Padahal Kita Tahu Irisan Dari Subgroup Jadi Subgroup Lagi Oke Jadi Pasti Ini Yang Paling Kecil Ya Kan Nah Kalau Misalkan X Itu Kosong Ya Berarti Subgroup Terkecilnya Apa Singleton Elemen Netral Jelas Kalau Tidak Kosong Kita Bentuk Himpunan Seperti Ini Jadi Sekali Lagi Operasi Disini Tergantung Operasi Di G Jadi Ini Bukan Berarti Terus Dikalikan Kali Dalam Artian Kali Dibilangan Bukan Tapi Tergantung Operasi Di Grupnya Nah Dapat Ditunjukkan Ini Himpunan A kita Ini Merupakan Subgroup Dari G Dan Dapat Juga Ditunjukkan A ini Yang merupakan Subgroup Yang Terkecil Nanti Yang memuat X Oke Untuk Buktinya Bisa Dicoba Sendiri Itu Tidak Rumit Dan Saya Tinggalkan Sebagai Latihan Untuk Yang Bukti Ini Tadi Intinya Kita Punya Subgroup Terkecil Yang memuat X Bentuknya Seperti Ini Isinya Dari Subgroup Oke Selanjutnya Kita Berhasil Membuat Yang Terkecil Yang Membangun Tadi Kita Punya Definisi Jadi Kalau Kita Punya G Itu Group X Himpunan Bagian Dari G Subgroup Yang Terkecil Tadi Yang Memuat X Itu Kita Notasikan Dengan Kurung Siku X Jadi Biasanya Ini Kita Sebut Sebagai Subgroup DG Yang Dibangun Oleh X Jadi Dia Sebagai Elemen Pembangun Dan Isinya Seperti Ini Untuk Kurung Siku X Nah Ini Bisa Dicoba Sendiri Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Himpunan Bilangan Bulat Terus Yang Dibangun Oleh 4 Dan 6 Ini Apa Subgroup Nah Selanjutnya Kita Juga Mungkin Karena Tadi X Bisa Kosong Bisa Tidak Ketika Tidak Kosong Bisa Jadi Isinya Hanya Satu Elemen Nah Bagaimana Dengan Subgroup Terkecil Yang Memuat Singleton Satu Elemen Ini Nah Bentuknya Ya Sudah Sederhana Pasti Seperti Ini Jadi Tidak Lain Sebagai Dapat Dinotasikan Sebagai Ini Dan Biasanya Kita Pakai Notasi Yang Bawah Ini Jadi Kurung Siku Nah Elemen Kita Tulis Disini Ide Kurang Lebih Sama Oke Dan Kita Tahu Kalau Yang Dibangun Oleh Satu Elemen Ini Belum Tentu Sama Dengan Seluruh Grup G Dan Dari Sini Kita Dapat Pengertian Grup Siklis Karena Kita Ada Kejadian Yang Mungkin Ada Yang Tidak Nah Grup G Ini Dikatakan Siklis Kalau Kita Dapat Menemukan Satu Elemen Yang Membangun G Contoh-contohnya Ya Seperti Yang Saya Sebutkan Di awal Tadi Himpunan Bilangan Bilangan Bulat Terhadap Penjumlahan Elemen Pembangun 1 Atau Negatif 1 Juga Bisa Nah Kalau Selanjutnya Kalau Misalkan Kita Punya Suatu Bilangan Bulat R Terus Ini Yang Dibentuk RN Ini Ini Juga Siklis Sederhana Bisa Dicek Sendiri Nah Terakhir Untuk Latihan Latihannya Tolong Dicoba Untuk Memperkuat Pemahamannya Ini Yang Sudah Sempat Disinggung Juga Tapi Ini Sedikit Berbeda Ada Beberapa Tidak Terlalu Banyak Hanya 10 Terus Yang Latihan Soal Tentang Subgroup Untuk Slidenya Nanti Bisa Di Download Dan Seharusnya Semua Sudah Download Dan Mungkin Itu Saja Oke Jadi Apa Yang Bisa Kita Simpulkan Dari Materi Yang Pertama Tentang Group Dan Subgroup Nah Meskipun Dia Menjadi Nantinya Abstract Tetapi Sebenarnya Dalam Mendefinisikan Itu Ada Alasannya Ada Motivasi Di baliknya Kenapa Kita Mendefinisikan Seperti Itu Contoh Khususnya 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 Misalkan Di Group Kita Melihat Fenomena Yang Ada Di Depan Mata Kita Ternyata Menarik Bagaimana Kalau Kita Coba Abstraksikan Ternyata Sangat Powerful Disitu Jadi Kesimpulannya Adalah Kalau Misalkan Kesulitan Dalam Hal-hal Yang Abstrak Seperti Itu Kita Coba Runut Saja Ke Belakang Kita Lihat Dari Sisi Pendefinisian Kenapa Dan Sebagainya Harapannya Itu Akan Ya Setidaknya Mengurangilah Tingkat Kesulitannya Khususnya Yang Masih Bingung Tentang Yang Abstrak Oke Mungkin Sekian Video Pada Kali Ini Kita Lanjutkan Video Yang Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh